Saya sampaikan dalam suatu bentuk kisah. Sudah sering saya ceritakan, tetapi mau saya ceritakan lagi. Pada suatu hari, ada seorang penerjun yang sedang latihan. Waktu itu anginnya kencang, sehingga penerjun itu tidak bisa mencapai titik yang seharusnya dia capai. Dia tersangkut pada pohon. Tempatnya sepi, tidak ada orang. Kemudian lewatlah seorang yang membuat gembira penerjun yang tersangkut di pohon itu. Maka dia berteriak dari pohon itu, Eh kawan, bisakah saya minta tolong? Tentu saja bisa. Kawan saya ini ada di mana ya? Maksudnya wilayah mana karena dia merasa di tempat yang asing. Lalu yang dari bawah itu mengatakan, loh Anda tersangkut di pohon. Tentu kecewa sekali jawaban seperti itu, mengecewakan. Lalu orang yang tersangkut di pohon itu bertanya, Kawan apakah Anda seorang teolog? Loh, Anda kok tahu kalau saya teolog? Dijawab ya seperti biasanya, teolog itu selalu memberi jawaban yang benar tetapi tidak ada gunanya katanya. Harapan kami semoga Ramo Marto menghilangkan kisah seperti itu dari muka bumi. Dan menjadikan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Fakultas Teologi Weda Bakti mengembangkan teologi yang tadi dikatakan, Ramo katakan sendiri di dalam bidatuh, dikatakan juga oleh Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 5, mengembangkan teologi publik. Apapun diskursusnya, semuanya mesti berarti dan bermakna bagi kebaikan umum. Sekali lagi Ramo, Profisiat, terima kasih. Jaga kesehatan. Terima kasih.